Fuji Anti-Utami atau Fuji mengaku mengidap penyakit mental attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Akibat gangguan mental yang dideritanya itu, ia sampai mendatangi psikiater. Saat konsultasi ke psikiater, Fuji menerima sejumlah obat yang harus dikonsumsi. Namun ia mengaku kini sudah tidak lagi mengonsumsi obat tersebut. Ternyata, gangguan mental yang diidapnya itu memberikan dampak di kehidupannya. Seperti ketika jalan, dirinya sering menabrak barang-barang yang ada di sekitarnya. Bahkan, Fuji pun juga menjadi pelupa dengan segala hal. Tak hanya itu, Fuji juga merasakan dirinya menjadi lebih hyperaktif. Maka dari itu, mantan kekasih Torik Halintar ini memilih untuk mengurangi konsumsi gula. Sebab orang yang mengidap penyakit ADHD jika mengkonsumsi gula secara berlebihan, nantinya akan menjadi hyperaktif. Meski demikian, Fuji justru menganggap ADHD tersebut merupakan berkah untuk dirinya. Menurutnya, gangguan mental yang diidapnya itu justru membuatnya menjadi lebih kreatif dan produktif untuk menjalani hari.